Selamat datang di Kalosagadget Bersama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun Pada dua video kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Intel Core i7 generasi 11 dengan codename Tiger Lake di form factor 15 in dan 14 in Kali ini, kita akan mereview sebuah laptop dengan bodi 13,3 inch dan Intel Core i5 generasi 11 Seri apa itu? Ini dia laptopnya Ini adalah laptop ultra portable dari HP yaitu HP NP13BA1030TX yang menggunakan Intel Core i5 generasi 11 Tiger Lake dengan SKU 1135G7, fabrikasi 10nm, 4 core 8 thread dan base clocknya sendiri di 2,4 GHz hingga 4,2 GHz turbo boostnya Untuk memorinya 8GB DDR4 yang sayangnya dia onboard dan speednya hanya di 2933 berbeda dengan Intel Core i7 yang sudah kita review di speed 3200 Untuk storage-nya dia 512GB PCIe NVMe dan ditenagai graphic card di Intel Iris Xe untuk integrated graphic card-nya dan dedicated-nya di NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR5 SP membanderl laptop ini di harga Rp 18.499.000 include garansi 2 tahun, accidental damage protection dan office home and student Untuk seluruhan bahannya dia menggunakan full aluminium di seluruh sisinya dengan dimensi 30,3 cm x 19,5 cm Untuk ketebalannya hanya di 1,69 cm saja sehingga bobot yang dihasilkan juga cukup ringan di 1,3 kg Tapi ini bukan bobot yang paling ringan untuk kelasan laptop 13,3 inch masih ada Lenovo 7 e-carbon yang beratnya hanya sekitar 900 gram saja Seperti biasa, terdapat logo HP keren di semua laptop ultra portable mereka di bagian tengah layar dan di bagian bawah bezel keempat sisi bezelnya pun sudah tipis atau slim yang mereka beri nama Micro Edge Display dengan 6 mm ketebalan di bezel kanan dan bagian kirinya Untuk layarnya sendiri, dia memiliki kualitas yang sangat baik dengan 13,3 inch touchscreen dengan panel IPS Full HD dan memiliki tingkat kecerahan hingga 400 nit Untuk color gamutnya, dia 72% NPSC atau setara dengan 100% sRGB SP mengklaim, untuk tingkat kecerahannya dia merupakan low power sehingga tidak memakan banyak daya Untuk finishingnya sendiri, dia didukung Corning Gorilla Glass Di atas terdapat webcam dengan resolusi yang menurut saya kualitasnya biasa saja, 720p dengan 30 frame per second Dengan budget 18 juta seperti ini, saya berharap lebih terhadap webcamnya Sekarang kita turun ke bagian pump pressnya Tombol power masih menjadi satu dengan keyboardnya tapi setidaknya, dia tidak diletakkan di bagian pojok kanan atas Pada bagian itu, masih dimiliki oleh tombol Dell Untuk key travelnya sendiri, dia masih sangat nyaman di 1,5mm dan jarak antar keynya tidak terlalu jauh dan feel feedbacknya pun sangat mantap Tapi agak disayangkan, SP mendesain keyboardnya dengan flat tanpa ada key capture sama sekali dan finishingnya terkesan sedikit licin di tangan saya Fingerprintnya sendiri terletak pada keyboard dan terdapat dua level tingkat pengaturan kecerahan keyboardnya yang kalian dapat atur menggunakan tombol F4 Touchpadnya sendiri cukup lebar dan dia center terhadap spasi tapi dia tidak mengganggu sama sekali saat kita pakai mengetik dan touchpadnya sudah didukung oleh Windows Precision Driver Di bagian pojok kanan bawah, terdapat sertifikasi dari audio yaitu Bank & Allusion yang terintegrasi dengan software Bank & Allusion Audio Control Logo Intel Core i5 terbaru Tiger Lake Logo Nvidia dan Office Home & Student Di bagian kirinya, hanya meninggalkan logo dari SPNV saja Sekarang kita beralih ke bagian portnya Di bagian kanan, terdapat DC-in, satu buah port Always-On USB Type-A 3.1 Gen 1 yang mereka beri nama HP Sleep & Charge dan Micro SD Reader Di sebelah kirinya, terdapat combo jack audio USB-USB Type-A 3.1 Gen 1 dan satu buah Always-On USB Type-C 3.1 Gen 1 yang dapat bertindak sebagai Display Port Sayangnya, NV ini tidak dibekali oleh webcam kill switch seperti pada NV generasi sebelumnya Untuk konektivitasnya, dia memberikan WiFi AX atau WiFi N6 yang dipadukan dengan Bluetooth 5.1 Gen 1, harga Rp 18 juta Apakah sebanding dengan performansnya? Kita uji SSD-nya terlebih dahulu menggunakan Crystal Dismar Untuk read-nya, kita mendapatkan skor di 3565 dan write-nya kita mendapatkan skor di 2988 HP selalu memberikan SSD yang sangat kencang di seluruh laptop mereka Lanjut ke simulasi desainnya Kita ke Cinebench R15 dan R20 Untuk R15, kita mendapatkan skor di 723CB dan skor ini masih lebih rendah dibandingkan Intel Core i7 Gen 10 tapi naik 10 hingga 15% dibandingkan Intel Core i5-1035G1 Lanjut ke Cinebench R20 Untuk single core performance, kita mendapatkan skor di 526 poin dan multi core-nya di 1622 poin Kita looping 10 kali, naik di percobaan kedua dan di percobaan ke 10, kita mendapatkan rata-rata di 1715 poin Simulasi video rendering 4K 1 menit Katukan dan tanpa efek sama sekali Kita menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 Kita mendapatkan waktu 3 menit 20 detik Jujur saja saya memiliki ekspektasi lebih untuk Intel Core i5 Gen 11 ini Kita lanjutkan ke rendering 3D Kita menggunakan Blender 3D Modeling BMW Kita mendapatkan waktu 11 menit 38 detik untuk CPU rendernya dan GPU rendernya kita mendapatkan waktu di 8 menit 8 detik Masuk ke simulasi gamingnya 3D Mark Fire Strike, kita mendapatkan skor yang cukup tinggi di 4161 dengan suhu maksimal di 95 derajat Celcius Dan rata-rata kita mendapatkan suhu di 85 derajat Celcius dengan konsistensi load performance yang tinggi Ini jadi PR besar untuk semua produsen yang mendesain laptop 13,3 inch slim seperti ini dengan ruang silkurasi yang sempit Beruntung HP menggunakan bahan aluminium sehingga pendingin laptop ini cukup baik Tapi sisi jeleknya adalah suhu permukaan keyboardnya akan jadi cukup panas Kita akan coba beberapa game dan kita simulasikan di laptop ini Ini dia hasilnya Percobaan game yang pertama kita menggunakan Dota 2 setting rata kanan atau full render Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 60 hingga 70 frame per second Kita ubah settingannya ke medium low Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 80 frame per second Problem utama dari laptop 13 ini adalah Dia tidak bisa menjaga performance-nya saat posisi kondisi suhu panas Untuk percobaan game yang kedua kita menggunakan CSGO rata kanan atau full render Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 70 hingga 80 frame per second GTA 5 setting high Kita masih mendapatkan fps yang lumayan di sekitar 38 hingga 45 frame per second Kita ubah settingannya ke medium low atau normal Kita mendapatkan fps kurang lebih sekitar 40 hingga 75 frame per second Salah satu nilai utama dari laptop ini selain slim dan model yang cantik Dia memiliki daya tahan baterai yang luar biasa Untuk kebutuhan kantoran dan tanpa terkoneksi wifi sama sekali Kita mendapatkan waktu yang cukup tinggi di 11 jam 28 menit Percobaan kita menggunakan PCMark 10 dan masih menyisakan 3% baterai Ini adalah hardware daripada HPNV13BA1030TX Terdapat satu buah heatpipe yang unik untuk pendinginan prosesor dan grafik kartunya sekaligus Satu buah fan dan satu buah X-House Di bagian tengah terdapat SSD jika kalian mau upgrade Kalian harus lepas 512GB dan pasang lebih besar Dan SSD ini adalah satu-satunya hardware yang bisa kalian upgrade Dimana RAM-nya onboard 8GB Untuk baterainya sendiri kapasitasnya 4195 dengan 51Wh Laptop ini sangat cocok untuk kalian Kalian para profesional atau desainer yang membutuhkan laptop untuk enak atau asik diajak ketemu klien Atau kalian para mahasiswa sosialita yang membutuhkan laptop yang bisa kalian bawa kemana-mana dengan ringan Tanpa memikirkan baterai yang cepat habis Dan yang paling penting modelnya yang GC Kesimpulannya adalah Untuk desain kita berikan skor 8.5 Dan untuk fiturnya dengan touchscreen yang sayangnya Tidak dibekali oleh stylus pen dan tidak bisa tinggal 60 Kita berikan skor 7.5 Dan performance kalau kita lihat dari harga Kita berikan skor 7.5 Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa klik like, share, dan subscribe Dan kalau kalian ada pertanyaan Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa juga follow social media kita Yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi Saya Riko See you on the next video